Halo assalamualaikum semuanya kembali lagi di daily channel channelnya buguru TK yang suka tanaman dan juga hiburan nah oke teman-teman semuanya kali ini adalah video lanjutan dari yang kemarin ya kemarin itu aku upload video tentang manfaat besar dari ini air cucian beras nah teman-teman ini secara tidak langsung ya sudah terfermentasi sendiri nih air cucian berasnya aku ini kurang lebih sudah 4 hari teman-teman tuh nah ini baru mau aku eksekusi ya baru aku mau implementasikan ke tanaman-tanaman anggrekku aduh tuh suara motornya ganggu ya oke gak apa-apa nah air cucian beras ini selain juga mempersubur yang dilihat dari daunnya ya subur dari daunnya itu juga ternyata kan juga bisa mempercepat pertumbuhan akar tuh kan nah ini juga sudah kurang lebih satu setengah bulan teman-teman mempercepat pertumbuhan tunas dan juga akarnya nih akar sama tunas ya di sini juga sudah kemarin itu mau apa layu ini tunas terus barunya udah mau gede tapi kok agak layu terus aku telatenin gitu semprotin air beras nih lumayan mau menggondrong kan nah asik banget Alhamdulillah nah gampang banget ini enggak aku campurin apa-apa kalau biasanya kemarin-kemarin aku rutin juga rajin ya masih rajin aku campur dengan bawang merah teman-teman bawang merah yang aku haluskan aku campurin diaduk terus disaring baru dimasukkan di sini ya terus eh aku campur air juga karena kan lumayan banyak nih anggrekku jadi biar cukup gitu ya biar cukup jadi aku masih campur air lagi enggak enggak murni dari cucian berasnya aja tapi masih aku campur lagi nggak papa ini emang jadinya ada putih-putihnya kayak gini ya tapi nggak papa kok daunnya aman teman-teman dan aku nyemprotnya itu secara menyeluruh nih dari apa namanya akar ke daun-daunnya nih kalau misalnya kena bunga pun juga nggak papa nah nih karena seperti yang kita tahu ya kita ketahui dari berbagai sumber itu kan air cucian beras ini mengandung vitamin B1 zat besi juga termasuk fosfor ya teman-teman ya emang bagus banget itu vitamin untuk pertumbuhan tanaman khususnya anggrek ini ya teman-teman ya nih kalau misalnya kena bunga pun ya Insya Allah nggak papa nah nanti aku lanjutkan lagi nah teman-teman asik banget ya kalau tanaman-tanaman kita itu bisa tumbuh subur nah terus mungkin ada yang bakal tanya kenapa ini kok ada yang gundul-gundul gini tanemannya nih anggreknya nih batangnya iya teman-teman ini tuh kemungkinan juga karena stress ya ini anggreknya karena memang ini tuh sering berpindah-pindah tempat ya gara-garanya sih aku sendiri gara-gara dari membangun area ini terus harus dipindah ke sana kemari dari akusnya sendiri yang seneng mindah-mindahin tempat ternyata kalau dia nggak cocok itu kan jadi seperti stress gitu ya teman-teman ya jadinya pada gundul-gundul ini karena daunnya terus busuk atau dia kering gitu tapi jangan di buang teman-teman ini belum mati seutuhnya kalau yang sudah gundul-gundul ini kan belum mati seutuhnya kita masih Insya Allah punya harapan untuk dia bisa keluar akar atau tunasnya ini ya teman-teman seperti ini ini tadinya benar-benar udah apa ya gundul asalkan ada sedikit akar yang masih sehat gitu teman-teman Insya Allah masih bisa diselamatkan dan bahkan ini yang udah kayak gini ternyata nih ada batang nih yang hanya tinggal satu daun ternyata dia mau tumbuh speknya nih mau berbunga nah jadi kalau yang kayak gini tuh jangan di apa namanya buang ya teman-teman sayang siapa nggak tahu kita masih diberi harapan diberi rezeki dia masih bisa muncul tunasnya lagi ini malah sudah kering teman-teman nih wah udah mau mati kayaknya akarnya udah bener-bener Oh jelek banget akarnya ya udah mau kering tapi coba aku telatnya itu pakai rajin nyiram pakai air cucian beras kok Alhamdulillah ini disini tumbuh tunas barunya Oke teman-teman bagi yang khususnya suka anggrek selamat bertanam anggrek selamat merawat anggrek-anggrek teman-teman semoga tumbuh subur dan juga cantik-cantik Alhamdulillah nih punyaku fandanya baru berbunga Oke sampai ketemu lagi di video yang lain dadah ya 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 ya